ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya gunda asa di glukomputer channel ya teman teman kali ini saya mau ceritanya mau dicoba mau tes jadi tes saya kemarin beli mic condenser ya mic condenser ini secara online merknya itu sebentar teman teman saya cek dulu di handphone nah namanya itu yanmai omnidirectional condenser microphone with stand sf960b tipenya jadi di video kali ini saya mau coba seperti kalian yang sudah baca di judul saya mau coba apakah bisa mic condenser ini buat ngevlog gitu loh dan kualitasnya apakah bisa mengupgrade dari kualitas audio dari microphone yang bawaan handphone yang saya pakai record saat ini gitu loh kebetulan saya kali ini recording atau record video pakai handphone samsung a 2000 sorry a samsung a7 2018 saya pakai kamera depan dengan resolusi full hd 30 fps suara yang kalian denger ini sekarang itu pakai mic internal dari handphone ini sendiri gitu loh pakai handphone yang tadi saya bilang pakai samsung a7 2018 apakah kalau nanti saya pakai mic condenser ini apakah kualitasnya akan beda atau tidak kalian bisa nilai sendiri oke jadi di paket pembeliannya kalian itu mendapatkan yang pasti mic itu sendiri nanti asesoris dalamnya nanti kita lihat apa aja jadi microphone yang mic condenser mic ini itu tertulis disini ada beberapa fungsi dari mic itu sendiri di fungsinya disini untuk recorder yang pasti recorder lantas untuk language dan ada training jadi ada language dan ada training lantas untuk video conferencing jadi ada video conference ada internet video chat lantas untuk internet gaming jadi banyak kan kalau yang kalian lihat di youtube itu anak-anak atau banyak kan orang-orang yang gamer itu bikin video istilahnya video gaming yang mereka record itu biasanya pakai mic condenser ini gitu loh oke langsung kita buka aja teman-teman di box nya oke di box sendiri itu terdapat ini yang tadi stand nya stand buat kalian kalau misalkan kayak tripod gitu tripod mic tripod gitu tripod mic nya jadi kalau misalkan kalian mau recording di meja jadi dia untuk diposisikan di mic itu untuk di meja lantas di dalam paketnya yang pasti terdapat mic itu sendiri jadi bentuk mic nya seperti ini teman-teman sebentar saya buka dulu jadi bentuk mic nya seperti ini nah ini bentuk mic nya ada tombol on off ini untuk build quality sendiri mic ini kalau dari saya sempat tadi baca di box nya itu tidak ada keterangan dari build material nya jadi kalau ngelihat sepintas sih bahannya plastik sepintas jadi sepintas terlihat plastik ini jadi tapi plastik yang solid yang kuat keras lantas untuk kabel sendiri kabel panjang kabel dari mic ini sendiri itu sekitar 2,5 meteran teman-teman sekitar 2,5 meter 2,5 meter jadi buat kalian yang nantinya mau recording seperti saya kayak gini recording sendiri pakai handphone ataupun mirrorless yang support mic kalian bisa gunakan nanti pakai mic ini buat alternatif tapi mic ini port nya tidak langsung bisa dipakai kalau kalian colokin ke handphone jadi kalian harus beli perangkat tambahan yaitu mic adapter atau mic ya mic adapter itu buat mengkonversi colokan ini jadi di mic adapter sendiri saya beli terpisah ini jadi harganya Rp 37.000 pemereknya Vention kenapa saya milih mic adapter yang model seperti ini satu karena memang build quality nya bagus dia terbuat dari bahan magnesium alloy dari metal jadi kuat jadi lantas disini ada port nya ada port audio sama port mic jadi kalian colokin yang port nya mic condenser itu ke port mic sebelum kalian bisa implementasikan ke handphone kalian buat jadi mic eksternal kalian sekali lagi saya sampaikan bahwa saya recording kali ini pakai mic internal dari handphone Samsung A7 2018 langsung dari handphone nya tanpa eksternal mic tujuannya biar kalian bisa bedakan kualitas suara dari mic ini sama kualitas dari mic internal dari handphone ini oke langsung kita implementasikan teman-teman ya tes 1,2,3 jadi ini kali ini saya pakai microphone condenser mic condenser dari Yanmai dari Yanmai mic condenser bagaimana kualitasnya apakah lebih bagus atau lebih jelas dari mic internal handphone sendiri handphone yang saya pakai ini tadi kalau lebih jelas kalian bisa komen bisa kasih ya komentar di bawah apakah jauh lebih bagus atau enggak jadi kenapa saya pakai microphone ini sebenarnya niatnya sih buat buat recording untuk yang di komputer ya PC ya teman-teman ya seperti anak-anak gaming gitu buat reaction gitu buat komen-komen untuk bikin video-video komen gitu tapi saya mau tes ceritanya apakah bisa di implementasikan di handphone gitu loh buat buat nge-vlog sekedar vlog yang vlog-vlog seperti ini yang duduk diem segala macem kalau memang kualitasnya cukup bagus ya bisa buat jadi referensi saya ataupun kalian nantinya buat kalian yang mungkin punya budget mau vlog mau beli mic eksternal which is jadanya-nya minim ini saya beli 154 teman-teman jadi saya beli di Jack Mall itu 154 ribu itu sudah include semua kayak mic stand tadi lantas guna mic stand sendiri kalian pasti sudah tahu ya jadi kalau kalian misalkan recording seperti ini kalian mau posisikan mic ini di meja kalian mau posisikan mic ini di meja tinggal taruh aja jadi posisinya seperti ini jadi kayak konferensi gitu kayak konferensi gitu di meja konferensi jadi lebih praktis oke kembali lagi tadi fungsinya adalah buat kalian kalau memang ini kualitasnya bagus buat referensi buat kalian kalau mau recording tapi budgetnya minim nggak perlu beli kayak road video micro ataupun Boya yang notabene atau Komika yang Komikom sorry kalau kayak mic-mic yang mungkin mungkin harganya masih di atas 200 ribuan karena dengan ini aja dengan 150 ribuan kalau memang kualitas suaranya cukup bagus ya bisa jadi bisa jadi pertimbangan untuk kalian untuk membeli mic ini gitu lantas kelebihannya apalagi mic ini gitu mic ini tidak perlu baterai tambahan gitu loh untuk untuk meningkatkan kualitas suara jadi biasanya kan kalau mic condenser itu kan ada yang pakai baterai memang untuk meningkatkan memang sensitivitas mic itu sendiri gitu loh tapi kebetulan ini nggak pakai karena memang jatuhnya itu tadi kalau pakai kabel itu kan jatuhnya kalian sampai support hanya sampai 2,5 meter tapi kalau memang kalian butuh extension gitu maksudnya ekstensi kabel kalian bisa beli ekstensi kabel yang memang support untuk colokan ini di portnya mic ini gitu loh jadi nggak ada masalah oke kalau suka sama video saya tinggal like jangan lupa subscribe kasih kritik saran di bawah video ini eh lagi-lagi jangan lupa subscribe karena akan ada video-video selanjutnya yang bermanfaat sekian dulu dari saya sampai jumpa halo ya semua ya